Oke, kemudian yang kedua ini kita juga bisa melihat bahwa di perkantoran sudah ada 90 klaster dengan 459 kasus. Nanti detail masing-masingnya kita akan bedah di selanjutnya. Nah yang pertama ingin kita bahas adalah tadi kita sering yang banyak dipertanyakan dokter, masalah klaster perkantoran. Apa ceritanya di sini? Apakah kemudian airborne benar terjadi di sini? Nah itu kan jadi pertanyaan semua orang. Jadi yang pertama coba kita lihat angkanya dulu. Jadi kalau di DKI Jakarta sendiri sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ini ditemukan 90 klaster dengan total kasus 459. Ini kalau kita lihat memang angkanya bertambahnya hampir 10 kali lipat sejak yang sebelum masa PSBB memang hanya 43. Tapi ternyata ketika sudah mulai masa PSBB transisi ini meningkat menjadi 459 tambahannya gitu. Jadi kurang lebih bertambah 416 sekitar 9 kali lebih tinggi. Dan ini yang akhirnya kita juga akhirnya alert nih bahwa ternyata tetap dimanapun berada harus dipastikan kita mematuhi protokol kesehatannya. Iya jadi sebetulnya kalau ditanya kok bisa seperti itu kan PSBB semua memang di rumah dengan sendirinya gak akan ketemu dong di kantor ya kan. Kemudian baliknya lagi lebih jauhnya adalah waktu kemudian ketemu di kantor itu bahwa di kantor terjadi penyebaran kah? Atau memang bagaimana? Bisa jadi dua hal. Jadi yang pertama bisa jadi memang di perkantorannya ada seseorang yang positif mungkin positifnya bukan di kantor juga nih. Ada juga mungkin yang dulunya positif dari entah tadi dari di rumahnya sudah dapat atau ketika di perjalanan naik kendaraan umum. Itulah kenapa kita harus tetap waspada terutama yang menggunakan moda transportasi umum bersama seperti KRL, MRT misalnya. Jadi itu harus lebih waspada lagi. Terima kasih telah menonton!